Pendampingan yang bertujuan memulihkan kondisi psikososial bagi jurnalis di Kota Palu ini digelar selama 3 hari sejak 21 November di salah satu hotel di Kota Palu. Tercatat sebanyak 60 jurnalis dari berbagai platform media masa ikut serta dalam kegiatan yang digelar atas kerjasama aliansi jurnalis independen Kota Palu dan Yayasan Pulih ini. Fasilitator dari Yayasan Pulih Lintang Mas, Melati mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan psikososial bagi jurnalis di Kota Palu sebagai upaya memulihkan diri dari rasa trauma akibat bencana yang terjadi pada 28 September lalu. Sebab disadari atau tidak bencana dahsyat yang terjadi turut mempengaruhi psikologi apalagi profesi jurnalis dengan kerja-kerjanya yang banyak berkaitan dengan bencana. Bentuk kegiatannya adalah kita grup sesi kelompok di mana teman-teman bisa sharing mengenai apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang mesti dikhawatirkan. Kemudian juga kami memberikan ada teknik relaksasi untuk instabilisasi emosi yang mungkin setelah mengalami peristiwa yang luar biasa seperti pada 28 September itu menimbulkan beberapa reaksi emosional yang membuat cemas, misalnya membuat takut, seperti itu. Praktik penampingan ini dilakukan dengan mengajak peserta mengungkapkan perasaan dan pengalaman yang dialaminya. Diharapkan dengan pendampingan ini rasa trauma akibat bencana dalam diri jurnalis diminimalisasi. Tim Liputan, Radar TV Palu